ini dia penampakan pemberian garam minggu untuk dipit anggur dan dipit jeruknya guys halo guys selamat pagi di channel Ari Agustinus oke sudah lama tidak bikin vlog konten guys ya karena sibuk usen kerja guys oke hari ini kita akan melakukan pemberian garam inggris untuk dipit tanaman dan ini dia penampakannya garam inggris sini kita akan ambil dua sendok guys pertama kita tuang ke airnya terus yang terakhir yang kedua guys kita tuang terus kita aduk secara merata guys hai 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 ada Minggir pilih nama lain epsonsang dikatakan tersebut karena terutemukan di mata air bawah tanah di kota epsons di Inggris guys kram ini merupakan mineral alami yang terbuat dari magnesium sumat terhidrasi secara kimia dan mengandung emak isu dua kandungan ini merupakan nutrisi yang penting lagi banyak jenis tanaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dan karam ini juga dapat membantu pertumbuhan bibit pada kita bersemayaan ini kita tuangkan ke pipit anggurnya guys secara merata nggak usah banyak-banyak magnesium ini sangat bagus untuk bibit yang baru ditanam beberapa minggu guys selain penggunaan sel dikocor bibit ini juga dapat dilakukan dengan menyemprotkan garam inggis pada bibit tanaman guys berikutnya kita siangkan ke pipit tanaman jauh santang madunya guys semuanya bisa jauh-jauh besar guys 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 bibit ini tadinya saya pilih dari biji ke usbri sangat dendeng di voliped atau datang kemudian tumpah kita kasih kemudian tumpah tari-tari ada bisap mungkin buahnya banyak ada oke dan ini kita akan padam semuanya dan selanjutnya ada selamat menikmati 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 selamat menikmati